Wang Zhongping tercengang, menatap punggung Ningki saat dia pergi. Pikirannya tiba-tiba kacau. Limu datang ke Neter Big World dan mendapatkan rahasia seperti itu darinya. Bagaimana mungkin dia bisa berbalik dan pergi begitu saja? Inilah cita-cita yang dicari oleh setiap guru dewa dan setiap raja dewa. Agar benar-benar bereinkarnasi ke alam kehidupan, banyak sekali guru ilahi dan raja ilahi yang bersedia mengorbankan hidup mereka di alam orang mati. Lilin spektral raja dewa juga menatap Ningki dengan kaget sambil ternganga. Oh benar. Ningki berbalik dan menatap Wang Zhongping, kembalikan posisi raja hantu kepada raja abadi lilin hantu. Tidak masalah jika kamu ingin mempelajari cara membuka lorong ini, tetapi jangan ikut campur dalam urusan internal dunia besar Neter. Iya-iya. Wang Zhongping mengangguk. Raja ilahi Beixuan. Apa yang telah terjadi? Ningki menoleh menatapnya. Apakah kamu benar-benar tidak mau tinggal dan belajar cara membuka lorong ini? Kamu harus mengerti bahwa alam baka tetaplah alam baka. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu di alam baka, alam baka tetaplah bukan apa-apa di alam fana. Itu hanya ilusi. Wang Zhongping berkata dengan serius. Awalnya, dia takut jika Ningki mengetahui rahasia ini, dia akan menyakitinya. Dia bahkan mungkin membunuhnya untuk mencegah berita itu menyebar sehingga dia bisa menikmati rahasia itu. Namun sekarang dia tidak takut. Wang Zhongping bahkan tidak ingin tinggal, sebaliknya dia berharap Ningki dapat mempelajari terowongan itu bersamanya. Dia telah menyaksikan kekuatan Ningki. Jika Ningki tidak berbohong dan benar-benar membunuh Hongjun beberapa kali, maka dia berharap Ningki bisa bertahan. Dengan cara ini, bahkan jika Hongjun suatu hari datang ke dunia besar neter tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia akan mendapat dukungan kuat untuk melawan Hongjun. Kamu mungkin akan sendirian selama sisa hidupmu, kan? Apa perbedaan antara alam baka dan alam fana? Sekarang setelah aku tahu bahwa aku bukanlah ilusi, alam baka dan alam kehidupan tidaklah penting sama sekali. Ningki tersenyum tipis. Saat dia berbicara, tatapan matanya kosong sesaat-saat beberapa adegan spesial terlintas di benaknya. Adegan-adegan ini sepertinya berhubungan dengan saat dia tertidur di sisi ibu laba-laba neterward. Alam fana, tasbih, roh ungu. Ningki terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berbalik dan melangkah maju, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Wang Zhongping, apakah kamu ingat apa yang dikatakan Raja Ilahi Beixuan? Jangan ikut campur dalam urusan internal neter Big World. Aku masih Raja Hantu di sini. Dewa Raja Hantu lilin menatap Wang Zhongping dengan ketakutan di matanya. Saudaraku, aku berencana untuk mengambil alih posisimu sebagai Raja Hantu saat itu demi jalan ini. Karena kalian semua sudah tahu tentang ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Jabatan Raja Hantu tidak menguntungkanku sama sekali. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak menyentuh selir-selirmu. Wang Zhongping berkata dengan ekspresi tulus. Aku akan tahu apakah dia sudah pindah atau belum. Dewa Raja Lilin Spektral mendengus sebelum melihat ke arah sumur kering dan berbisik curiga, apakah ini benar-benar sebuah lorong. Bisakah saya bereinkarnasi ke alam fana? Meskipun tidak ada bukti pasti yang membuktikannya. Namun saya yakin itu adalah bagiannya. Wang Zhongping tersenyum dan berkata, kamu belum melihat ibu laba-laba netherworld, jadi kamu tidak tahu betapa mengerikannya dia. Di dunia besar nether, ada lorong tertutup, dan ibu laba-laba nether sudah tidak ada di sini, jadi ini adalah kesempatan bagi kita. Peluang, seperti yang dikatakan oleh Divine King North Mystery, aku adalah Raja Dunia ini. Mengapa aku harus bereinkarnasi ke alam fana? Bukankah aku harus memulai dari awal lagi? Wang Zhongping sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana burung layang-layang dan burung pipit bisa mengetahui ambisi seekor angsa? Sayang sekali. Wang Zhongping mendesah pelan. Ia tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya Ningki yang tidak tertarik dengan masalah ini, bahkan God King Ghost Candle pun tidak ingin pergi ke alam fana yang sebenarnya. Ia lebih suka dipenjara di nether big world selama sisa hidupnya, dan bahkan tidak bisa pergi ke surga dan alam lainnya. Namun, dia melirik Raja Hantu lainnya dan melihat sedikit ketertarikan di mata mereka. Dunia Besar Shen Luo Seratus tahun telah berlalu sejak Ningki kembali dari nether big world. Dalam seratus tahun ini, Ningki kadang-kadang akan pergi ke surga dan alam lain untuk melihat-lihat saat dia senggang, dan dia akan tinggal di pengadilan surgawi. Di surga dan alam, reputasi Raja Ilahi Agung Misteri Utara secara bertahap menyebar dalam seratus tahun ini. Bahkan berita kekalahan Hong Jun atas Ningki pun tersebar lewat mulut Raja Dewa Agung Sembilan Sein. Tanpa disadari, para Raja Dewa Agung dari semua alam mengetahui bahwa ada seorang penguasa Istana Surgawi di Dunia Besar Shen Luo, bernama Raja Dewa Agung Misteri Utara. Siapapun yang melangkah ke dunia tempat dia berada akan mati. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Raja-Raja Ilahi Agung bertindak, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran di berbagai wilayah, tidak seorang pun berani datang ke Dunia Besar Shen Luo untuk menyerap vitalitasnya. Bahkan beberapa dunia dengan Raja Ilahi di Dunia Besar Shen Luo pernah mengalami masa damai dalam seratus tahun ini. Istana Lingkiau Untuk mencegah dunia tidak memiliki cukup vitalitas untuk mendukung terlalu banyak Raja Dewa Agung, Ningki mengirim mereka yang dipromosikan menjadi Raja Dewa melalui Pedang Dewa ke dunia lain. Sekarang di Pengadilan Surgawi, hanya ada sekitar 10 Raja Dewa yang tersisa. 10 Raja Ilahi ini menjaga ketertiban seluruh dunia, dan Fang Lengming adalah orang yang menangani masalah utama. Yue, R dan Ling, R pergi bermain lagi. Ningki melangkah masuk ke Istana Lingkiau, dan Fang Lengming baru saja selesai mengurus beberapa hal. Ketika beberapa Dewa-Dewa melihat Ningki, mereka segera membungkuk dan pergi dengan hormat. Iya. Fang Lengming tersenyum. Dalam seratus tahun ini, integrasi dunia besar Shen Luo secara bertahap menjadi lebih alami. Tidak seperti saat dunia yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu dan tampak begitu kaku. Ada beberapa hal menarik yang bahkan Siner, Sue Er, dan saya telah meluangkan waktu untuk pergi dan melihatnya. Kedua gadis ini. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Masih belum ada kabar dari Hautian. Fang Lengming tersenyum. Dia berhenti sejenak dan mendesah. Rulai telah menyendiri di Gunung Roh selama bertahun-tahun dan telah menjadi seorang Buddha sejati. Dia bahkan tidak ingin kembali menemui kita dan telah menjadi sangat acuh-ta'acuh. Saat itu, aku menghentikannya untuk menjadi murid di Pangkara. Ini salahku, salahku. Ningki terkekeh. Sikapnya begitu pantas, sehingga tak seorang pun dapat menemukan alasan untuk marah. Fang Lengming memutar matanya ke arahnya dan ragu sejenak sebelum berkata lembut, seratus tahun yang lalu, kamu kembali dan memberitahuku bahwa dunia ini mungkin adalah dunia bawah. Mungkinkah nona muda itu adalah kenalan lama Anda di alam yang yang menemukan jalan ke alam ini? Itu mungkin saja, tapi aku tidak akan pergi kemanapun selama kalian ada di sini. Saya percaya Hao Tian akan menemukan jalan kembali suatu hari nanti. Ningki tersenyum. Tetapi, mata Fang Lengming berkilat khawatir. Bahkan jika dia tidak mencari masalah, masalah akan datang padanya cepat atau lambat. 4242 Apakah kamu khawatir tentang Hongjun? Ningki tersenyum. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, dia juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Dia tidak muncul di dunia besar Shen Luo selama bertahun-tahun, yang membuktikan hal ini. Baik Suan, menurut apa yang kamu katakan, dia mungkin seseorang dari dunia orang hidup. Meskipun aku tidak tahu apa perbedaan antara dunia orang hidup dan dunia ini, pemahamannya tentang rahasia dunia ini pasti lebih tinggi dari kita. Jika itu kamu, apakah kamu akan membiarkan seseorang yang tidak dapat kamu kendalikan muncul di dunia yang kamu jaga? Fang Lengming sedikit mengernyit dan kekhawatiran di matanya tidak bisa dihapus. Tentu saja tidak. Ningki mengangguk sedikit. Tapi tidak ada gunanya bagimu untuk mengkhawatirkan hal ini. Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kalau dia memang punya tipu daya, kita akan hadapi saat-saatnya tiba. Ningki tersenyum. Aku samar-samar merasa bahwa aku telah menyentuh ambang langkah kesembilan. Begitu aku maju ke alam dewa ilahi, setidaknya aku akan mampu melindungi diriku sendiri di dunia ini. Fang Lengming terkejut dan senang. Kau akan segera berhasil. Saya punya firasat, tetapi saya masih kehilangan kesempatan untuk menerobos. Saya tidak yakin apa kesempatan itu, jadi saya hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah dan perlahan-lahan memahaminya. Ningki tersenyum. Raja Dewa dan Permaisuri Dewa, ada dua orang yang menyebut diri mereka sebagai Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Surgawi yang ingin bertemu denganmu. Dewa Tertinggi berjalan memasuki Istana Lingkiao dan membungkuh hormat kepada Ningki dan Fang Lengming. Para Dewa Tertinggi yang tinggal di Pengadilan Surgawi pada dasarnya baru saja dipromosikan dalam seratus tahun terakhir. Ningki mengirim generasi tua dari surga untuk memperluas wilayah kekuasaannya di dunia surga yang tak terhitung jumlahnya. Dunia besar Senluo tidak mampu memiliki begitu banyak Raja Ilahi dan Dewa Tertinggi. Biarkan mereka masuk. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia sudah merasakannya saat mereka tiba. Itu bukan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Raja Ilahi Agung, jadi Ningki merasa dirinya hanya tinggal selapis kertas tipis lagi menuju langkah ke-9. Asal dia mampu menembus lapisan kertas itu, dia akan mampu maju ke alam Dewa Ilahi. Saat itu, Ningki akan mampu merasakan gerakan sekecil apapun di dunia seribu. Dia akan mampu merasakannya lebih jelas jika itu terkait dengannya. Haruskah aku pergi? Fang Lengming memandang Ningki. Tidak dibutuhkan. Ningki tersenyum dan berkata, kamu adalah permaisuri Dewa Alam Semesta ini. Ketika aku tidak berada di dunia saringan ilahi, kamu yang bertanggung jawab atas semua urusan. Karena mereka telah datang ke dunia ini, bagaimana mungkin mereka tidak melihatmu? Mata Fang Lengming bersinar dengan senyum genit. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung abadi berjalan ke Istana Raja Lingkiao dengan sangat cepat. Setelah seratus tahun, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memperbaiki lima kepala lainnya. Salam, Raja Ilahi Beiksuan. Keduanya buru-buru membungkuk pada Ningki. Kemudian mereka menatap Fang Lengming dan sedikit tertegun. Aura Fang Lengming bahkan lebih kuat dari mereka. Mereka berdua sebenarnya sudah lama mendengar bahwa banyak Raja Dewa telah keluar dari dunia saringan ilahi. Mereka memperkirakan mungkin ada lebih dari seratus dari mereka. Terlebih lagi, di antara para Raja Ilahi ini, yang terlemah telah mencapai level Raja Ilahi Agung, sedangkan yang terkuat bahkan telah mencapai level Raja Ilahi Agung tingkat pertama. Misalnya, mereka berdua. Mereka berdua tidak tahu bagaimana Ningki melakukannya, tetapi mereka bahkan lebih kagum dengan cara Ningki. Ini istriku. Kami benar-benar saling mengenal saat itu. Aku ingat saat itu kami bahkan belum menjadi kultifator tingkat pertama. Ningki tersenyum. Pemurnian Qi. Fang Lengming mengangguk sedikit. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Orang Suci abadi tercengang ketika mendengar hal itu. Pihak lain benar-benar berkultifasi dari alam itu hingga ke atas. Mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Misalnya, Raja Dewa Agung abadi sudah menjadi kultifator langkah keempat saat dia lahir. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci sedikit lebih lemah, tetapi dia juga berada di langkah ketiga. Dalam ingatan mereka berdua, sebelum Ningki muncul, sangat jarang ditemukan keberadaan yang berkultifasi dari langkah pertama hingga ke alam Raja Ilahi. Salam, Permaisuri Ilahi. Keduanya menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Fang Lengming. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Fang Lengming tersenyum dan mengangguk. Kau tidak datang tanpa alasan. Apakah kau kesini hari ini untuk urusan Hongjun? Ningki tersenyum. Raja Dewa Agung Beiksuan, apakah kau tahu tentang itu? Raja Agung Sembilan Orang Suci sedikit tertegun. Aku tahu untuk siapa kau kesini, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Ceritakan padaku. Ningki tersenyum. Keduanya saling memandang dan memperlihatkan sedikit kesungguhan di mata mereka. Raja Dewa Surgawi Agung berdeham dan mulai bercerita dengan suara rendah, sejak kejadian sebelumnya, kami selalu waspada, takut Hongjun akan menyerang kami. Tapi, Hongjun tidak pernah muncul lagi setelah itu. Dia tidak muncul sekalipun dalam seratus tahun terakhir. Mungkin dia pergi ke sudut untuk tidur siang hanya dalam seratus tahun. Ningki tersenyum. Kami juga telah mempertimbangkan hal ini, tapi, mata Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci menunjukkan sedikit kengerian, dunia besar tempat Hongjun berada benar-benar menghilang kemarin, dan tidak ada satupun Raja Dewa yang dapat menemukan jejak apapun yang menjadi bagiannya. Dahulu, ada banyak Raja Dewa Agung di dunia ini, tetapi mereka juga menghilang tanpa jejak. Sekarang, banyak dunia besar yang kacau balau. Pertama, ia menghilang selama seratus tahun, lalu dunia besar pun menghilang juga. Mata Ningki memancarkan sedikit perenungan. Tatapannya tiba-tiba menembus lapisan kehampaan. Pada saat ini, matanya menjadi sangat jernih dan dalam. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Orang Suci abadi hanya melirik sekilas dan menundukkan kepala, tidak berani melakukan kontak mata dengan Ningki. Pada saat itu juga, keduanya merasakan seolah-olah jiwa ketuhanan mereka hendak bubar. Kekuatan Raja Ilahi Agung Beik Suan tampaknya telah meningkat lagi. Baru seratus tahun, tapi kecepatan kultifasinya terlalu mengerikan, keduanya saling berpandangan, diam-diam terkejut. Di masa lalu, semua Raja Ilahi di alam semesta mengira bahwa Hongjun mungkin menjadi orang pertama yang melangkah ke alam Master Ilahi. Sekarang, mereka berdua merasa bahwa Ningki memiliki kemungkinan untuk menjadi satu-satunya Guru Ilahi di dunia. Setelah beberapa saat, Ningki mengalihkan pandangannya dan mengangguk pada mereka berdua. Dunia besar tempat Hongjun berada memang telah menghilang. Kamu bisa melihatnya. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci terkejut. Kemudian, dia bereaksi, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kultifasi Raja Dewa Agung Beiksuan tidak terduga. Aku benar-benar terkesan. Sekarang bukan saatnya menyanjung. Selain hilangnya dunia ini, tebakan dan petunjuk apalagi yang kau miliki untuk datang ke sini. Ningki tersenyum tipis. Kami menduga bahwa Hongjun sudah meninggal. Raja Agung Sembilan Orang Suci terdiam beberapa saat sebelum perlahan membuka mulutnya. Maksudmu sumbernya dihancurkan oleh seseorang. Mata Ningki berkedip. Itu bukan hal yang mustahil, tetapi kami belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi kami tidak bisa memastikannya. Mungkin dia hanya menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan dunia besar. Sembunyikan itu. Sekilas cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Ningki. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kemungkinan ini mungkin ada hubungannya dengan dirinya. 4243 Selama waktu ini, Ningki merasa bahwa kultivasinya semakin kuat dan kuat. Kadang-kadang, dia akan melihat dunia besar lainnya melalui kekosongan. Hanya beberapa tahun yang lalu, dia telah melihat dunia besar tempat Hongjun berada. Dia curiga. Pihak lain mungkin merasakan hal ini, itulah sebabnya dia menyembunyikan dunia besar. Jika kecurigaan ini benar, itu berarti Hongjun mungkin melakukan sesuatu di balik layar yang dapat memengaruhi seluruh surga dan alam. Raja Dewa Beiksuan, akhir-akhir ini aku sering merasa gelisah. Aku selalu merasa bahwa hilangnya Hongjun tidak sesederhana itu. Raja Dewa Sembilan Orang Suci tersenyum pahit. Pasti ada sesuatu yang salah. Fang Lengming berkata dengan ringan. Dia menatap Ningki dan berkata, Beiksuan, kamu harus menyelidiki masalah ini. Dia harus berhati-hati. Sekarang, karena kekuatan pengadilan surgawi tersebar di seluruh dunia besar, jika mereka tidak dapat memastikan apa yang dilakukan Hongjun di balik layar, para raja ilahi di bawah komando pengadilan surgawi akan berada dalam bahaya. Ningki menganggup pelan, berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak perlu begitu cemas. Jika Anda benar-benar tidak punya tujuan, Anda dapat pergi ke Neter Big World. Meskipun Anda akan terjebak di tempat itu seumur hidup setelah menjadi hantu, itu mungkin bukan hal buruk bagi Anda. Dunia Besar Bawah. Di mana itu? Raja Dewa Sembilan Orang Suci sedikit tertegun. Raja Dewa Agung juga tercengang. Dia telah mendengar tentang sebagian besar surga, tetapi dia belum pernah mendengar tentang dunia besar Neter yang disebutkan Ningki. Kamu tidak tahu tempat ini. Ningki menganggup, sepertinya tempat ini memang mirip dengan kota raksasa yang berada jauh di dalam kehampaan alam semesta. Hongjun pasti sengaja menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan tempat ini. Raja Ilahi Agung Beik Suan, tolong beritahu kami lebih banyak lagi. Keduanya berkata dengan rasa ingin tahu. Mirip dengan kota raksasa yang jauh di dalam kehampaan alam semesta. Apakah benar-benar ada dunia sebesar itu di surga? Ningki tersenyum dan berkata, untuk memasuki dunia ini, kamu harus pergi ke reinkarnasi dunia tak terbatas terlebih dahulu. Gerbang dunia ini ada di reinkarnasi dunia tak terbatas. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, aku akan membawamu ke sana dan kamu akan tahu sisanya. Terima kasih, Raja Dewa Agung Beik Suan. Keduanya menganggup cepat. Dengan bantuan Ningki, mereka akan aman kemanapun mereka pergi. Kali ini, mereka benar-benar ingin berdiskusi dengan Ningki untuk tinggal di dunia Luo Ilahi. Jika tidak, hilangnya Hongjun akan selalu membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Lengming, kamu datang. Ningki memandang Fang Lengming dan tersenyum. Aku tidak akan pergi, masih banyak hal yang menungguku. Fang Lengming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Banyak keputusan di pengadilan surgawi yang memerlukan persetujuan Fang Lengming sebelum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dia sangat sibuk sepanjang hari. Untungnya, kultivasinya telah mencapai tingkat Raja Dewa Agung, tidak perlu berkultivasi secara khusus di alam ini, dan kultivasinya akan meningkat dari hari ke hari. Melihat ini, Ningki mengangguk. Kemudian, dia membawa sembilan Raja Dewa Agung dan Raja Dewa Agung surgawi ke reinkarnasi dunia segudang. Tidak lama kemudian, dia menemukan pintu masuk ke dunia besar neter. Ada satu hal yang perlu kamu perhatikan saat memasuki dunia ini. Kamu tidak boleh terpengaruh oleh aura dunia ini. Jika tidak, hampir mustahil bagimu untuk meninggalkan dunia ini. Ningki tersenyum dan berhenti sejenak. Jika hantu berubah menjadi seorang kultivator di dunia ini, maka setelah mati, ada kemungkinan tertentu bahwa ia akan berubah menjadi monster berbulu hitam. Makhluk seperti ini disebut Malaikat Maut di dunia ini. Malaikat Maut. Keduanya langsung menampakkan ekspresi serius. Mereka tidak menyangka bahwa dunia yang ingin dibawa Ningki akan berhubungan dengan monster berbulu hitam. Ini berarti bahwa dalam seratus tahun terakhir, Ningki tidak pernah menganggur, tetapi telah menemukan banyak rahasia. Raja Dewa Agung Beixuan, antara dunia ini dan Hongjun, ekspresi Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci sedikit berubah. Antara dia dan Hongjun, ada sedikit hubungan. Namun secara logika, Hongjun tidak akan melangkah ke dunia ini kecuali benar-benar diperlukan. Ningki tersenyum tipis. Wang Zhongping pernah berkata bahwa mungkin ada kelompok kekuatan lain di dunia yang di belakang dunia ini, yang tidak termasuk dalam kelompok yang sama dengan Hongjun. Tetapi alasan ini tidak dapat menjelaskan mengapa Hongjun tidak pernah melangkah ke dunia besar-neter. Ningki percaya pada alasan lain yang telah ia duga. Di dunia ini, ada keberadaan yang bisa membunuhnya. Bagaimanapun, ada sumur kering yang bukan milik dunia bawah. Tidak akan melangkah ke dunia ini kecuali benar-benar diperlukan. Rasa penasaran dalam hati keduanya pun terkumpul semua. Seperti apakah keberadaan Hongjun itu? Dia pernah menjadi ahli nomor satu di surga dan alam. Mungkinkah di dunia ini, ada seorang ahli yang lebih mengerikan darinya? Meskipun ada sedikit kekhawatiran di hati mereka berdua, melihat Ningki begitu tenang, jejak kekhawatiran itu pun sirna. Dunia besar neter. Itu juga merupakan kali pertama Raja Agung Ilahi Sembilan Orang Suci dan Raja Agung Ilahi Abadi melangkah ke dunia ini, dan mereka langsung dikejutkan oleh ki spiritual aneh di sekeliling mereka. Bau ki spiritual ini sangat mirip dengan aura yang dipancarkan Raja Ilahi Bulan Darah saat ia berubah menjadi monster berambut hitam. Mereka langsung percaya apa yang baru saja dikatakan Ningki, bahwa dunia ini memang ada hubungannya dengan Hongjun. Apakah kamu kenal Wang Zongping? Ningki tiba-tiba bertanya. Wang Zongping. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci sedikit terkejut, bukankah itu anak Tao di samping Hongjun? Namun konon katanya dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang memberitahumu hal itu? Ningki tersenyum dan berkata. Hongjun sendiri yang mengatakannya. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci sedikit tertegun, apakah dia masih belum mati? Tidak mati, dia ada di dunia ini. Ningki tersenyum dan berkata. Wajah keduanya menunjukkan sedikit keseriusan, dan Raja Dewa Agung Suci Abadi menarik nafas dalam-dalam, Raja Dewa Agung Beixuan, Hongjun juga ada di dunia ini. Sudah ku bilang, dia tidak akan mudah melangkah ke dunia ini. Wang Zongping juga bersembunyi di sini untuk menghindari Hongjun. Ningki tersenyum dan berkata. His, wajah keduanya menampakkan sedikit keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa anak tau di samping Hongjun akan berpura-pura mati dan menghindari Hongjun pada saat yang sama. Bukankah itu berarti pihak lain telah mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan Hongjun? Apa yang Anda pikirkan itu benar? Pemahaman Wang Zongping tentang Hongjun jauh lebih dalam daripada Anda dan saya, dan rahasia yang diketahuinya juga tidak diketahui oleh orang biasa. Dia akan tinggal di dunia ini karena dunia ini dulunya seperti kota raksasa, dengan ibu laba-laba Neterward yang menjaganya. Di dunia ini, ada hal-hal tersembunyi yang dicari oleh banyak dewa dan raja dewa. Ningki tersenyum tipis. B, Raja Dewa Agung Beixuan, maksudmu, tenggorokan Raja Dewa Agung sembilan orang suci terasa sedikit kering. Anda akan tahu saat Anda sampai di tempat itu. Ningki mengambil langkah ringan ke depan dan menghilang di depan keduanya. Keduanya saling berpandangan lalu buru-buru mengejarnya. Tidak lama kemudian, ketiganya muncul di depan istana Raja Hantu. Siapa yang berani? Seorang Raja Hantu merasakan sesuatu dan berjalan keluar untuk memarahi dengan keras, tetapi ketika dia melihat penampilan Ningki, dia menelan setengah kata-katanya. Raja Dewa Agung Beixuan. Raja Hantu maju beberapa langkah karena terkejut dan membungku hormat. Apakah Raja Dewa Lilin Hantu dan Wang Zhongping ada di sini? Ningki tersenyum tipis. 4.244. Mereka di sini? Mereka di sini. Raja Hantu dan Wang Zhongping telah berada di sana selama seratus tahun terakhir, Raja Hantu ingin menyebutkan keberadaan sumur kering, tetapi dia melirik Raja Dewa Agung Abadi Suci dan Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Apakah Raja Abadi Lilin Abadi juga mempelajari sumur kering itu? Ningki tersenyum. Bawa kami masuk. Sangat kering. Sembilan Raja Dewa Agung Suci dan Raja Dewa Agung Suci Abadi saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Ningki, jadi mereka hanya bisa mengikuti Ningki ke Istana Raja Hantu. Di depan sumur kering. Raja Abadi Lilin Abadi dan Wang Zhongping duduk di arah berbeda, tampak saling bertentangan. Selama seratus tahun terakhir, Anda telah menggunakan berbagai metode, tetapi tidak pernah ada reaksi apapun. Raja Abadi Lilin Abadi tiba-tiba berkata, Mungkinkah tebakanmu salah? Sumur kering ini bukan jalan menuju dunia orang hidup. Mustahil. Wang Zhongping menggelengkan kepalanya. Dugaanku jelas tidak salah. Hanya saja aku belum menemukan cara untuk membukanya. Selama aku bisa membukanya, percayalah, kau dan aku bisa meninggalkan dunia ini. He he. Percaya padamu. Mata Immortal King Unding Kendall berkilat mengejek. Jika bukan karena Mysterious Great Godly King, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Kau masih mau tinggal di istana Raja Hantuku. Bermimpilah. Kau tak bisa mengusirku. Kau tidak sekuat aku. Wang Zhongping menggelengkan kepalanya pelan, lalu mengabaikan Lilin Abadi Raja Abadi dan lanjut mempelajari cara membuka jalan menuju sumur kering. Raja Abadi Lilin Abadi mendengus. Pada saat ini, seorang Raja Hantu bergegas masuk dan berbisik di telinganya. Tuanku, Raja Ilahi Agung yang misterius ada di sini. Apa? Immortal King Unding Kendall sedikit terkejut, lalu wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Ayo keluar dan sambut Mysterious Great Godly King bersamaku. Tidak perlu, kami masuk. Ningki menyambut mereka dengan senyuman. Sembilan Raja Dewa Agung Sein dan Raja Dewa Agung Sage Abadi mengikuti di belakang. Raja Dewa Agung yang misterius, kebelum pernah datang ke dunia neter besar selama seratus tahun terakhir. Aku sangat merindukanmu. Raja Abadi Lilin Abadi menyambut mereka dengan antusias. Sembilan Raja Dewa Agung Suci dan Raja Dewa Agung Suci Abadi melirik kultifasinya, dan ekspresi mereka langsung berubah sedikit aneh. Ini hanyalah Raja Dewa Biasa, bahkan bukan Raja Dewa Agung. Apakah dia orang yang paling berkuasa di neter Bikweld? Setelah melirik Lilin Hantu Raja Dewa, tatapan mereka tertuju pada Wang Zhongping. Pada saat itu, mereka sepenuhnya percaya bahwa Wang Zhongping telah memalsukan kematiannya dan melarikan diri. Wang Zhongping mendengar keributan itu dan terbangun dari pikirannya yang mendalam. Setelah itu, dia melihat Ningki dan buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Namun, dia baru berjalan dua langkah ketika dia berhenti dan tatapannya jatuh pada Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Orang Suci Surgawi. Kakak Wang, lama tidak berjumpa. Kata Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci sambil tersenyum. Memang, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak tahu kalau kamu mengenal Raja Dewa Bikxuan. Wang Zhongping berkata dengan ekspresi aneh. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda sudah menemukan jawabannya setelah bertahun-tahun? Ningki memandang Wang Zhongping dan tersenyum. Huh, Wang Zhongping tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Aku menduga kultifasiku terlalu rendah. Jika aku tidak mencapai alam master ilahi, aku mungkin tidak dapat membuka lorong ini. Jalan. Ekspresi Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci tiba-tiba berubah. Kemudian, dia menunjuk ke Sumur Kering dan berkata dengan bingung, Mungkinkah, Mungkinkah ini adalah jalan kehidupan yang legendaris. Beruntungnya kau mengenal Raja Dewa Bikxuan. Wang Zhongping meliriknya dan tersenyum. Sumur Kering ini adalah jalan kehidupan yang dicari oleh banyak guru ilahi dan Raja Ilahi. Ini adalah jalan menuju dunia orang hidup, dunia orang hidup. Dunia orang hidup. Ekspresi wajah Sembilan Raja Dewa Agung dan Raja Dewa Agung Surgawi berubah sedikit. Pada saat berikutnya, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci tiba-tiba berjalan cepat ke sisi Sumur Kering dan menatapnya dengan tatapan berapi-api. Perasaan Raja Dewa Agung Surgawi sangat rumit. Konon katanya di kedalaman langit berbintang kuno, di kota raksasa yang dijaga oleh Ibu Labalaba Netterward, terdapat lorong kehidupan yang legendaris. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa di dunia lain yang belum pernah didengarnya, juga terdapat kota raksasa serupa. Di dalamnya, juga terdapat lorong kehidupan yang legendaris. Namun, ini jelas Sumur Kering biasa, ekspresi Raja Dewa Agung Surgawi sedikit aneh. Pikiran ilahinya telah memindai Sumur Kering itu berkali-kali. Itu sangat biasa dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Namun, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa Sumur Kering ini jelas tidak mudah bagi Wang Zhongping untuk belajar di sini selama bertahun-tahun. Jika kita dapat membuka kembali lorong itu, kita semua dapat bereinkarnasi dan pergi ke dunia nyata orang hidup. Mata Wang Zhongping memperlihatkan sedikit rasa bangga. Dulu, dia tidak berani memberitahu orang lain tentang tempat ini karena dia takut ada yang menghalanginya. Namun, karena Ningki sudah tahu tentang tempat ini, dia tidak takut apapun. Mengingat kepribadian Ningki, dia tidak akan bertarung dengannya untuk mendapatkan bagian ini sama sekali. Dia akhirnya bisa menerima, tamu-tamu, ini dengan mentalitas seorang tuan rumah dan membiarkan mereka melihat hal-hal baik yang telah ditemukannya selama bertahun-tahun. Saudara Wang, bagaimana cara membuka lorong ini? Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci bertanya dengan tergesa-gesa. Aku belum menemukan jalan keluarnya. Jika Raja Ilahi Beiksuan bersedia tinggal dan belajar bersama kita, ku rasa tidak akan butuh waktu lama untuk membukanya. Wang Zhongping menatap Ningki dengan sedikit kepahitan yang tersembunyi. Ningki tersenyum. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu. Hongjun telah menghilang selama seratus tahun. Sekarang, bahkan dunia besar Hongjun telah menghilang. Berdasarkan pemahaman Anda tentangnya, tahukah Anda apa yang akan dia lakukan? Dia telah hilang selama seratus tahun. Wajah Wang Zhongping perlahan-lahan menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi yang sangat serius, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak perlu. Karena dia telah menyembunyikan dunia besar Hongjun, itu berarti dia sedang merencanakan konspirasi. Konspirasi, Ningki merenung sejenak. Namun, tidak peduli konspirasi apapun yang dia miliki, dia tidak akan pernah menginjakan kaki di neter Big World. Wang Zhongping melanjutkan, Demi keselamatan, Raja Ilahi Beixuan, mengapa Anda tidak tinggal di dunia ini untuk sementara waktu saja? Mari kita pelajari bagian ini bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, sumur kering biasa tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya putih samar. Lapisan cahaya putih ini menjadi semakin terang, membuat seluruh sumur kering tampak seperti terbuat dari cahaya putih murni. Bagaimana mungkin, wajah Wang Zhongping menunjukkan sedikit keterkejutan. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci Terkejut Dan Senang. Saudara Wang, Raja Dewa Beixuan, apakah ini berarti jalan masuk telah dibuka? Lilin hantu Raja Dewa tercengang. Tanpa sadar dia menatap Ningki, ada sedikit kecurigaan di matanya. Mungkinkah Ningki yang membukanya? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa setelah belajar selama bertahun-tahun, tidak ada yang aneh di sumur kering itu, tetapi begitu Ningki tiba, sumur kering itu langsung berubah. Lorong ini mungkin telah dibuka. Mata Ningki memperlihatkan sentuhan keseriusan yang langka. Wang Zhongping juga mengangguk sedikit. Itu memang mungkin. Setelah jeda sejenak, dia perlahan melangkah mundur. Jalan ini sekarang terbuka, yang berarti ada seseorang yang datang dari sisi seberang jalan. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci Dan Yang Lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Hahaha, aku tidak menyangka kalau kita masih bisa menemukan jalan Neterworld yang legendaris di tanah tandus ini. Sebuah suara datang dari sumur kering. 4.245. Seseorang benar-benar datang. Kecuali Ningki, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci Dan Yang Lainnya semua merasa bulu kuduk mereka berdiri. 2.000 tahun yang lalu, jalan menuju Yin Agung ditutup sepenuhnya. Semua sekte tidak mengizinkan orang-orang Yin Agung bereinkarnasi di sini. Satu hari di dunia manusia sama dengan 10.000 tahun di alam Neter. Sudah berapa tahun sejak seseorang melangkah ke alam Yin Agung. Saya khawatir sumber daya budidaya di sini tidak ada habisnya. Berkat sekte parit Yin yang telah dimusnahkan bertahun-tahun lalu, orang yang menyerang tidak dapat menemukan lorong ini. Pada akhirnya, kau dan aku dapat mengambil manfaat darinya. Saat mereka berbicara, dua sosok keluar dari sumur kering. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum bahagia, tetapi ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi agak aneh. Mengapa hantu-hantu ini ada di sini? Di mana ibu laba-laba Neterward yang biasa menjaga tempat ini? Sepertinya setelah sekian lama, beberapa perubahan di alam Yin Agung tidak dapat kita kendalikan. Hanya ada satu kemungkinan mereka ada di sini. Ibu laba-laba Neterward mungkin telah meninggal karena suatu kecelakaan. Setelah kedua orang itu tertegun, mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ningki dan yang lainnya hanya menatap mereka, tanpa berkata apa-apa. Jejak kegembiraan muncul di mata Wang Zhongping. Pihak lain kemungkinan besar berasal dari alam Yang. Lorong ini masih terbuka. Kalau aku, tatapan Wang Zhongping tiba-tiba jatuh ke sumur kering. Tenggorokannya agak kering, dan tubuhnya tampak sedikit gemetar karena kegembiraan. Dasar hantu, ada apa dengan tatapan matamu itu? Kamu ingin bereinkarnasi? Tiba-tiba salah satu di antara mereka mengangkat kepalanya dan menatap Wang Zhongping dengan sedikit ejekan di matanya. Jadi kenapa kalau kamu dari alam Yang? Sekarang lorong ini sudah terbuka, kita bisa bereinkarnasi jika kita mau. Bisakah kalian berdua menghentikan kami? Wang Zhongping mencibir. Sepertinya kita, orang-orang dari alam Yang, belum lama menginjakan kaki di alam Neter. Kalian para hantu bahkan tidak tahu apa artinya kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan. Pihak lainnya tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Mata Wang Zhongping menunjukkan sedikit ejekan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara, dan kekuatan yang mengerikan langsung menyapu ke arah pihak lain. Namun, pada awalnya, perbedaan kekuatan antara kedua orang itu seharusnya sangat besar, tetapi serangan Wang Zhongping bagaikan angin sepoi-sepoi, menyapu tubuh pihak lain, dan momentum tinju pihak lain itu tampaknya membawa api yang mengamuk, secara langsung menyebabkan tubuh Wang Zhongping terbakar, dan itu adalah jenis api yang tidak dapat dipadamkan. Ah! Wang Zhongping berguling-guling di tanah sambil melolong kesakitan. Mereka berdua menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum tipis, tatapan mereka penuh ejekan. Ketika Dewa Lilin Hantu melihat hal itu, dia pun buru-buru mengerahkan segenap kemampuannya untuk memadamkan api di tubuh Wang Zhongping. Namun, apapun yang dia lakukan, api itu tidak dapat dipadamkan. Bahkan karena dia ceroboh dan bersentuhan dengan cahaya bintang, itu menyebabkan tubuhnya juga mengeluarkan api. Keduanya berguling-guling di tanah dan melolong dengan menyedihkan, menyebabkan ekspresi Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan yang lainnya berubah dengan cepat. Raja Dewa Agung Beiksuan Raja Dewa Agung Surgawi Suci menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kekuatan mereka tampak biasa-biasa saja. Bahkan, mereka tampak seperti dua manusia biasa. Tetapi mengapa serangan Wang Zhongping tidak efektif terhadap mereka? Namun tinju mereka mampu menyebabkan Wang Zhongping begitu kesakitan dan menyulut api yang tak dapat padam. Apakah kalian takut? Aku ingat, dulu sekali, ketika roh-roh dunia bawah melihat kita, mereka semua sangat berhati-hati. Berani-beraninya mereka bersikap biadab seperti dia sekarang. Pria itu berbicara lagi dengan senyum puas di wajahnya. Karena hantu tidak bisa menyentuh makhluk hidup. Ningki tiba-tiba berkata, Hei, kau tahu sedikit. Lumayan. Belum lagi membunuh kami, kalian para hantu bahkan tidak bisa menyentuh kami meskipun kalian menyentuh kami. Tetapi Ki yang di tubuh kita cukup untuk membuatmu menderita. Pihak lainnya mencibir. Hanya saja itu tidak cukup untuk membunuh kita. Ningki melanjutkan sambil tersenyum, orang-orang di dunia fana juga terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah, kan? Dengan kultivasi kalian berdua, api yang di tubuh kalian paling-paling hanya bisa membuat kalian merasakan sakit untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa menyebabkan kerusakan terlalu besar. Tepat saat dia berkata demikian, api di tubuh Wang Zhongping pun menghilang, diikuti oleh lilin hantu Raja Dewa. Keduanya berdiri dengan kaget dan marah dan buru-buru bersembunyi di belakang Ningki. Rasa sakitnya tadi benar-benar tak tertahankan. Namun ketika mereka memeriksa tubuh mereka dengan teliti, mereka menemukan bahwa mereka memang tidak mengalami kerusakan terlalu parah. Yo, kau tahu sedikit. Tapi apakah kau tidak takut melihat mereka kesakitan? Bagaimana kau bisa begitu tenang? Salah satu dari mereka tiba-tiba tertawa. Lalu, tanpa peringatan apapun, dia meninju. Desir, tubuh Ningki juga terbakar oleh lapisan api yang. Api yang yang mengerikan itu mendesis, tetapi Ningki, yang diselimuti olehnya, tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia terus menatap pihak lain dengan tenang. Sangat berkemauan keras. Keduanya saling berpandangan, kemarahan terpancar di mata mereka, lalu mereka terus menyerang Ningki. Api pun bertambah besar. Api yang mu juga seharusnya sudah habis, kan? Dengan tingkat kultifasimu, api yang ini dapat membakar kultifator tahap ketiga sampai mati, tetapi bagiku, itu hanya sedikit kurang. Ningki tersenyum. Keduanya tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Ningki sambil terengah-engah. Apakah kamu tidak merasakan sakit? Salah satu dari mereka bertanya. Iya. Ningki tersenyum. Tapi kenapa kamu bisa tersenyum saat kamu kesakitan? Apakah sakit hanya terasa jika kamu berguling-guling di tanah? Ningki tersenyum. Ketika Wang Zhongping dan Dewa Lilin Hantu mendengar hal itu, ekspresi malu terpancar di wajah mereka. Hanya dalam beberapa percakapan singkat, semua orang memiliki sedikit pemahaman tentang situasi di depan mereka. Mereka, penduduk alam baka, tidak dapat menyentuh makhluk hidup. Namun, yang kidari makhluk hidup dapat menyakiti mereka. Jika orang yang datang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, Wang Zhongping dan Lilin Hantu Raja Dewa mungkin telah terbakar sampai mati. Raja Dewa Beiksuan, jika memang begitu, mengapa Hongjun, Wang Zhongping tiba-tiba berkata dengan heran. Dia. Dia mungkin telah memasuki dunia ini sebagai jiwa sementara tubuhnya berada di dunia orang hidup. Pasti ada metode khusus di antaranya, itulah sebabnya kita dapat menyentuhnya tetapi tidak membunuhnya. Kata Ningki. Masih adakah makhluk yang bisa memasuki alam baka? Ketika keduanya mendengar hal itu, mereka tercengang. Kalian berdua tahu banyak hal. Bisakah kalian memberitahuku apa artinya jiwayin memasuki alam baka? Ningki memandang keduanya dan tersenyum. Apa yang perlu dibicarakan dengan kalian, hantu? Keduanya mengerutkan bibir mereka dengan jijik. Meskipun kami tidak bisa melakukan apapun padamu, kamu juga tidak bisa menyakiti kami. Puci, empat lengannya terputus. Keduanya, yang membanggakan diri tanpa malu-malu, menatap lengan mereka yang terputus dengan mulut menganga. Kemudian, mereka menatap Ningki dengan kaget. Ningki memegang pedang legion dewa di tangannya sementara darah menetes darinya. Oh, pedang legion dewa benar-benar benda dari dunia orang hidup. Ningki tersenyum dan berjalan perlahan ke sumur kering. Ia berkata kepada keduanya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa jiwayin memasuki alam baka, bagi orang-orang seperti kalian yang membawa tubuh kalian langsung ke alam baka, jika kalian tidak dapat kembali ke alam baka pada waktunya, apakah kalian akan mati? Ketika keduanya mendengar hal itu, rasa takut berangsur-angsur muncul di wajah mereka. 4246 Bagaimana dia bisa memiliki harta darma dari alam yang, keduanya menatap pedang kematian di tangan Ningki, dan kengerian di mata mereka meningkat. Wang Zhongping dan yang lainnya menyaksikan kejadian ini sambil tercengang, dan wajah mereka berangsur-angsur dipenuhi dengan sedikit rasa gembira. Hahaha. Raja Dewa Lilin hantu tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua bocah nakal sudah mati. Bakar dia sampai mati. Keduanya saling berpandangan dan langsung menyerang Ningki. Yangki di tubuh mereka melonjak, berubah menjadi lapisan api yang menyelimuti Ningki. Sudah kukatakan sebelumnya, Yangki mu bisa menimbulkan rasa sakit, tapi tidak akan mampu membakar seorang kultifator tingkat keempat hingga mati, apalagi eksistensi sepertiku yang sudah melangkah ke puncak tingkat ke-8. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan tidak ada sedikitpun rasa sakit di wajahnya. Ketika keduanya melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan sedikit keputus asaan. Pihak lain memiliki harta darma dari alam yang, dan kekuatannya sangat kuat di alam yang. Dengan dia menghalangi jalan, mereka tidak dapat kembali ke alam yang sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Salah satu dari mereka berbicara perlahan. Aku ingin tahu sesuatu tentang alam yang. Kenapa kau tidak memberitahuku? Ningki tersenyum. Tapi kita tidak bisa tinggal lama di sini. Keduanya tampak malu. Kita bisa tinggal di sini paling lama 2 jam, lalu kita harus kembali ke alam yang. Kalau tidak, Ki yang di tubuh kita akan perlahan-lahan terkikis, dan akhirnya kita akan menjadi hantu seperti kalian. Seperti kalian semua. Itu lebih baik. Aku akan menunggumu menjadi hantu, lalu kita bisa membicarakan alam yang secara rincin. Ningki tersenyum dan mengangguk. Apa? Keduanya menatap Ningki dengan tercengang, dan gelombang keputusasaan melonjak di hati mereka. Apakah mereka benar-benar akan mati di sini hari ini? Ini adalah alam Yin Agung, dan sudah bertahun-tahun sejak hantu diizinkan bereinkarnasi ke alam Yang. Jika mereka mati di sini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke alam Yang, dan hanya bisa bereinkarnasi di alam Yin Agung ini. Bahkan ingatan mereka di alam yang akan terhapus setelah satu kali reinkarnasi. Akan kuceritakan semuanya padamu. Aku hanya berharap kau bisa membiarkan kami hidup. Apapun yang ingin kau ketahui, aku, Zhang Ping, akan menceritakan semua yang kuketahui. Zhang Ping memohon belas kasihan. Mari kita bahas dulu alam Yin besar dan alam Yin kecil. Mengapa dunia ini disebut alam Yin besar, dan mengapa tidak diperbolehkan bereinkarnasi ke alam Yang. Ningki tersenyum tipis. Wang Zhongping dan yang lainnya segera menajamkan telinga mereka. Ini adalah rahasia yang sulit diketahui orang biasa. Misalnya, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci telah berusaha keras mencari rahasia ini bertahun-tahun yang lalu. Tempat ini disebut alam Yin Agung karena reinkarnasi dari berbagai dunia ada di sini, dan membentuk dunianya sendiri. Jika tidak ada yang menunjukkannya, maka makhluk seperti kalian semua tidak akan menyadari bahwa kalian hanyalah roh Yin. Zhang Ping berkata dengan suara pelan, adapun alam Yin kecil, awalnya menyatu dengan alam Yin besar, tetapi karena suatu alasan, alam itu terpisah. Kemudian, karena beberapa hal, sekte-sekte teratas di dunia bergabung untuk mengubah dunia, menyebabkan mereka yang meninggal di alam yang pergi ke alam Yin kecil. Karena apa? Ningki berkata dengan ringan. Zhang Ping dan Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci saling memandang dan berkata dengan suara rendah, kami hanyalah karakter kecil dengan basis kultifasi rendah. Kami tidak tahu secara spesifik, tetapi dikabarkan bahwa itu untuk mencegah keberadaan tertentu meninggalkan alam Yin besar dan bereinkarnasi ke alam yang. Oleh karena itu, alam Yin besar ditinggalkan, dan alam Yin kecil menjadi tempat bagi orang-orang alam yang untuk bereinkarnasi. Hanya untuk mencegah seseorang meninggalkan alam Yin besar, orang-orang alam yang menggunakan tipu daya untuk memenjarakan alam Yin besar selama bertahun-tahun. Suatu hari di alam yang sama dengan 10.000 tahun di dunia bawah. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Wajah yang lain berubah sedikit jelek. Tidak heran banyak sekali guru ilahi dan raja ilahi yang telah meninggal di langit berbintang kuno selama bertahun-tahun ini. Tampaknya dahulu kala, reinkarnasi bukanlah hal yang sulit bagi alam Yin Agung. Ceritakan padaku tentang roh Yin yang memasuki dunia bawah. Ningki berkata dengan ringan. Roh Yin yang memasuki dunia bawah adalah kendali yang dimiliki sekte-sekte teratas-atas alam Yin Agung saat masih digunakan. Mereka akan mengirim orang untuk berubah menjadi roh Yin dan memasuki alam Yin Agung untuk memilih roh Yin yang memiliki bakat, yang memungkinkan mereka bereinkarnasi ke alam Yang untuk memenuhi kebutuhan sekte-sekte besar alam Yang. Zhang Ping berkata dengan suara rendah. Dia berhenti sejenak. Namun, lebih dari 2000 tahun yang lalu, alam yang meninggalkan alam Yin Agung. Semua jalan menuju alam Yin Agung dihancurkan dan disegel, dan roh Yin tidak lagi diizinkan memasuki dunia bawah. Jika orang-orang mengetahui bahwa masih ada sekte yang melakukan ini, mereka pasti akan diserang dan dimusnahkan. Kesadaran melintas di mata Ningki dan yang lainnya. Apakah kamu kenal Hongjun? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Keduanya menggelengkan kepala. Dia pasti roh Yin. Roh Yin tidak bisa dibunuh, dan bisa dibangkitkan setelah dibunuh. Ningki berkata sambil tersenyum. Ya, begitu. Zhang Ping dan pria lainnya tampak terkejut. Masih ada orang yang menggunakan Yin Spirit untuk memasuki dunia bawah. Sepertinya masih ada orang di alam Yang Yang diam-diam melanggar aturan. Ningki tersenyum. Ya ampun, tuanku. Jika benar-benar ada orang yang masih menggunakan roh Yin untuk memasuki dunia bawah, tujuan mereka mungkin sangat ambisius. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk mengambil risiko dimusnahkan. Zhang Ping bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Pria lainnya pun mengangguk. Itu benar. Wajah Zhang Ping tiba-tiba menunjukkan sedikit keheranan. Harta karun tertinggi dari sekte teratas alam Yang, sekte jiwa ilahi, telah dicuri oleh seseorang beberapa waktu lalu, mungkinkah itu? Harta karun tertinggi dari sekte jiwa ilahi. Ningki berkata ringan, apa yang sedang kamu pikirkan? Harta karun tertinggi sekte jiwa ilahi dapat mengumpulkan roh Yin dan membawanya langsung ke alam Yang sekaligus, di mana mereka dapat bereinkarnasi dengan cara tertentu, kata Zhang Ping. Maksudmu Hongjun kemungkinan besar terkait dengan hilangnya harta karun tertinggi sekte jiwa ilahi? Mereka ingin mengambil sejumlah roh Yin dari alam Yang. Ningki sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasa bahwa tebakannya tampaknya salah. Jika ibu laba-laba Neterward dan Hongjun saling kenal, tidak perlu menggunakan cara memutar seperti itu untuk mengambil roh Yin. Kecuali, keduanya tidak termasuk dalam gaya yang sama. Sangat mungkin bahwa Hongjun menghentikan para raja dewa itu pergi ke kedalaman alam semesta untuk mencegah ibu laba-laba Neterward menyerap kekuatan mereka untuk memperbaiki dirinya. Akan tetapi, ini hanya tebakan dan belum dapat dipastikan untuk saat ini. Ningki terus bertanya kepada Zhang Ping dan pria lainnya tentang distribusi kekuatan di alam Yang. Secara bertahap, setiap orang memiliki konsep tentang alam Yang. Zhang Ping tiba-tiba berkata dengan suara rendah, Tuan-tuan, jika kalian bereinkarnasi dan pergi ke alam Yang, maka semua ingatan kalian sebelumnya akan hilang. Selain bakat kalian sendiri, yang lainnya, tidak mungkin, pasti ada cara untuk bereinkarnasi dengan ingatan kalian. Wang Zhongping segera berkata. Zhang Ping dan lelaki lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi jejak ejekan terpancar di kedalaman mata mereka. Bereinkarnasi dengan kenangan. Bermimpilah. Jika kau pergi ke alam Yang, ingatanmu akan hilang. Mengapa sekte-sekte teratas di alam yang takut akan rohin yang keluar dari alam Yang? Ningki tiba-tiba berkata. Mengembalikan ingatan sebenarnya tidaklah sulit. Jika kamu dapat melangkah ke alam dewa sejati, kamu akan dapat mengingat semuanya. Namun, alam ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya karena kamu menginginkannya. Zhang Ping menggelengkan kepalanya sedikit. 4247 Alam Abadi Yang Sempurna Ningki tersenyum. Ini adalah wilayah alam Yang. Zhang Ping mengangguk. Saat kau mencapai alam abadi sempurna, kau adalah makhluk abadi di negeri ini. Sangat sedikit yang mencapai alam abadi sempurna, dan masing-masing dari mereka adalah teladan dari alam Yang. Sebut saja angin dan hujan, Raja Dewa Agung Surgawi Suci tiba-tiba berkata. Hanya itu. Bahkan seorang raja yang sale dapat dengan mudah memetik bintang-bintang dan mengejar bulan. Zhang Ping menunjukkan ekspresi yang tulus. Tuan, bagaimanapun juga ini adalah alam baka. Segala sesuatu di alam baka tidak memiliki makna bagi kita di alam Yang. Dengan kekuatanmu, jika kau berada di alam Yang, kau mungkin bahkan tidak bisa berjalan di udara. Sungguh lelucon, kami adalah Raja Dewa Yang Agung. Kemarahan melintas di mata Raja Dewa Agung sembilan orang suci. Tetapi pada titik ini, dia terdiam. Pihak lainnya tampaknya tidak berbohong. Mungkinkah kekuatan yang mereka miliki sekarang hanyalah ilusi? Biarkan saya memberi Anda contoh lain. Zhang Ping berbicara lagi. Bahkan jika bukan kita berdua yang datang ke sini hari ini, jika itu adalah manusia biasa, tidak seorang pun dari kalian akan dapat menyakitinya tanpa harta Dharma Alam Yang. Metode alam baka hanya berguna di alam baka. Di alam Yang, kalian harus mengikuti aturan alam Yang. Wang Zhongping menunjukkan ekspresi yang penuh tekat. Bisakah lorong ini membuatku bereinkarnasi ke alam Yang? Ya, Zhang Ping mengangguk. Raja Dewa Agung Mystic North. Wang Zhongping menatap Ningqi dengan ekspresi memohon. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Ningqi mengangguk. Raja Dewa Lilin Hantu, aku minta maaf atas apa yang terjadi saat itu. Jika suatu hari nanti kau bereinkarnasi ke alam Yang, aku akan menebusnya saat aku mencapai alam abadi sempurna. Wang Zhongping menangkupkan tinjunya ke arah Lilin Hantu Raja Ilahi. Godly King Ghost Candle memiliki ekspresi yang rumit. Kemudian, dia berkata dengan ringan, aku hanya khawatir kamu tidak akan mengingat masa lalu sebelum kamu mencapai alam abadi yang sempurna. Kalau begitu aku bersedia, aku puas menjadi manusia untuk sekali ini. Wang Zhongping tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Surgawi Suci. Kemudian, dia mengangguk ke arah Raja Dewa di sekitarnya sebelum melompat ke dalam sumur kering. Pada saat itu, semua orang tampaknya melihat tubuhnya hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya energi yang terhisap ke dalam sumur kering. Tuan, kami benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kami tinggal lebih lama lagi, kami juga akan menjadi hantu. Zhangping dan dua orang lainnya menatap Ningki dengan ekspresi memohon. Mengapa lorong ini ditutup sebelumnya? Ningki tiba-tiba berkata, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa membuka kembali lorong tersegel ini? Gang. Oh, hanya ada jimat di sana. Karena sudah terlalu lama, efek jimat itu sudah berkurang ke level terendah. Itulah sebabnya kita berdua bisa dengan mudah melepaskannya. Jika itu adalah jimat yang baru ditarik, kita berdua bahkan tidak akan bisa mendekatinya, apalagi membuka lorong ini. Zhangping tersenyum pahit. Pada titik ini, mereka berdua merasa sedikit menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan melangkah ke Neterward dengan tergesa-gesa. Siapa yang meminta rumor di dunia seperti ini? Konon, jika orang-orang di dunia orang hidup dapat menemukan jalan masuk dan melangkah ke alam baka, mereka akan memperoleh manfaat besar dan tidak akan disakiti oleh hantu-hantu di alam baka. Tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak memperoleh manfaat apapun, tetapi mereka juga kehilangan lengan mereka. Sekarang, mereka bahkan mungkin tertinggal dan menjadi hantu. Jika kamu kembali ke sisi lain dan menutupi jimat ini, lorong ini akan tertutup rapat, kan? Oh, ada kemungkinan lain. Kamu bisa menjual lorong ini kepada orang yang lebih kuat dan membiarkan mereka melangkah ke Neterward. Ningki tersenyum tipis. Kami tidak berani, kami jelas tidak berani. Zhang Ping dan dua orang lainnya buru-buru berjanji. Aku tidak begitu percaya dengan janjimu. Cara terbaik sekarang adalah, Ningki tersenyum dan pedang suge di tangannya langsung menebas leher mereka berdua. Puff-puff, dua kepala jatuh ke tanah, tetapi Zhang Ping dan dua lainnya berdiri di tempat yang sama tanpa cedera. Keduanya saling memandang dan memperlihatkan sedikit kesedihan di mata mereka. Mereka juga menjadi hantu. Pergilah dan bereinkarnasi. Ningki tersenyum tipis. Suatu hari di alam yang sama dengan 10 ribu tahun di alam neter. Dalam waktu singkat, dia tidak perlu mempertimbangkan apakah mereka berdua dapat berkultivasi ke alam abadi sempurna setelah bereinkarnasi dan mengingat apa yang terjadi hari ini. Zhang Ping dan dua orang lainnya menatap Ningki dengan tajam, lalu berbalik dan melompat ke dalam sumur kering. Raja Ilahi Misteri Utara, apakah mereka benar-benar akan bereinkarnasi? Lilin spektral Raja Ilahi menampakkan ekspresi ragu. Mungkin, mungkin juga tidak. Siapa tahu? Ningki berkata dengan lemah. Benar sekali. Raja Dewa Agung Sage Abadi menghela nafas. Jika kita benar-benar kehilangan ingatan, bahkan jika kita bereinkarnasi ke dunia orang hidup, kita bahkan tidak akan tahu siapa kita di masa lalu. Jika mereka bahkan tidak tahu siapa mereka, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Raja Dewa Lilin Hantu? Ada lorong seperti itu di sini. Jika benar-benar bisa bereinkarnasi ke alam yang, maka setiap orang akan punya pilihan tambahan. Tidak perlu pergi ke kota besar di kedalaman alam semesta itu. Ningki menatap Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung orang bijak ilahi. Apakah kalian berdua berencana untuk menjadi seperti Wang Zhongping? Aku pasti akan bereinkarnasi. Namun, sebelum itu, aku ingin membawa beberapa orang untuk bereinkarnasi ke alam yang, kata Raja Dewa Agung sembilan orang suci dengan tegas. Raja Dewa Agung Sage Ilahi terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Kehilangan ingatanku sama saja dengan mati. Aku akan tetap di tempatku sendiri. Nada bicaranya agak merendahkan diri. Jika kamu bosan tinggal di sini, kamu bisa datang dan menemuiku. Namun, saat itu, aku khawatir aku sudah meraup banyak keuntungan di alam yang... Kata Raja Dewa Agung sembilan orang suci dengan setengah bercanda. Raja Dewa Agung bijak suci menganggup pelan. Sudah diputuskan. Bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Apa gunanya bereinkarnasi? Dewa Raja Lilin spektral mengerutu. Ningki tersenyum. Kalau begitu, kita tinggalkan tempat ini dulu. Kau jaga sumur kering ini. Kalau ada yang ingin bereinkarnasi, jangan hentikan mereka. Iya. Lilin spektral Raja Ilahi menganggup cepat. Mereka bertiga meninggalkan Neter Big World dan kembali ke dunia Senluo. Namun, dibandingkan dengan sebelum mereka pergi ke dunia Neter, dunia Senluo tampak agak sunyi saat ini. Bahkan suara serangga dan burung pun tidak terdengar. Sesuatu yang salah. Wajah Raja Dewa Agung sembilan orang suci menampakkan sedikit keseriusan. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, Ningki sudah menghilang. Pengadilan surgawi. Tidak ada seorang pun. Entah itu Fang Lengming, Wang Sue, atau Li Xin, mereka semua telah tiada. Ningki berdiri di langit di atas pengadilan surgawi dengan wajah muram. Ia melihat sekeliling. Tatapannya menembus lapisan kehampaan dan langsung melihat seluruh dunia Senluo. Tidak ada seorang pun. Bapau di beberapa kios masih mengeluarkan uap. Tetapi dimanapun dia berada, tidak ada jejak siapapun. Bahkan tidak ada jejak binatang pun yang terlihat. Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung orang bijak ilahi muncul di belakang Ningki satu demi satu. Raja Dewa Agung Beiksuan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa, semua makhluk hidup di seluruh dunia Senluo menghilang? Raja Dewa Agung sembilan orang suci terkejut. Mari kita pergi ke dunia lain untuk melihatnya. Setelah hening sejenak, Ningki bicara perlahan. 4248 Ningki dan dua orang lainnya melintasi banyak dunia besar, termasuk dunia besar sembilan orang suci dan dunia besar orang suci surgawi. Tetapi seperti dunia Senluo, mereka tidak dapat menemukan jejak makhluk hidup di setiap dunia besar yang mereka kunjungi. Seolah-olah semua makhluk hidup menghilang dalam satu malam, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Zhang Ping berkata bahwa seseorang telah mencuri harta karun sekte jiwa ilahi. Harta karun itu dapat mengumpulkan jiwa dan membawanya ke alam yang, kata Raja Dewa Agung suci surgawi perlahan. Raja Dewa Agung sembilan orang suci langsung berkata, tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat harta karun itu, bisakah itu mengambil semua jiwa di alam semesta sekaligus. Itu bukan hal yang mustahil. Mata Ningki berkilat dingin, sekte jiwa ilahi adalah sekte teratas di alam yang, kan? Harta karun di tangannya seharusnya menjadi barang teratas di alam yang. Kekuatan yang dapat dilepaskannya di alam Yin Agung bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Jika masalah ini benar-benar terkait dengan Hongjun, Ningki bersumpah untuk mengejarnya sampai ke ujung bumi untuk menemukannya. Di alam yang, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menjadi abadi lagi. Tapi, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Raja Dewa Agung sembilan orang suci mengerutkan kening, kami dihentikan oleh Hongjun ketika kami pergi ke langit berbintang kuno. Ini berarti bahwa dia tidak ingin siapapun melangkah ke kota besar itu, dan dia mencegah siapapun bereinkarnasi ke alam yang. Hal ini cukup konsisten dengan apa yang dikatakan Zhang Ping. Untuk menghentikan reinkarnasi hantu, seluruh alam Yin Agung disegel, dan Hongjun kemungkinan besar adalah salah satu anteknya, dan dia bertugas menjaga kita di sini. Ada kemungkinan lain. Mata Ningki bersinar dengan sedikit pikiran. Kemungkinan apa? Sembilan orang suci Raja Dewa Agung dan orang suci surgawi Raja Dewa Agung memandang Ningki. Sekarang semua dunia di alam semesta telah mengalami perubahan yang mengerikan, Ningki telah menjadi pilar pendukung mereka. Alam yang menyegel jalan tersebut dan meninggalkan alam Yin Agung karena mereka takut jiwanya akan bereinkarnasi ke alam yang. Artinya, ketika arwah itu masih hidup, kemungkinan besar dia adalah seorang tokoh besar, tokoh besar yang bahkan sekte-sekte teratas di alam yang harus waspadai. Hongjun, atau kekuatan di belakangnya, melanggar aturan dan mengirim roh Yin ke alam Yin, mungkin untuk menemukan jiwa ini. Dia menghalangi orang lain untuk bereinkarnasi, tapi kemungkinan besar dia menghalangi jiwa Yin yang mereka cari agar tidak lepas dari genggaman mereka. Ningki berkata dengan ringan. Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung surgawi saling berpandangan, dan mata mereka berangsur-angsur menampakkan sedikit kesadaran. Kalau begitu, Hongjun takut orang yang dicarinya akan meninggalkan Yin Agung, jadi dia sengaja menghentikannya bereinkarnasi. Jika memang begitu, mengapa dia mengambil semua jiwa di alam semesta sekaligus? Kalau saja kita tidak masih berada di dunia besar neter, mungkin Raja Dewa Agung sembilan orang suci merasa sedikit takut. Ada banyak kemungkinan, tetapi saya cenderung percaya bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak dapat menyelesaikan misi dan tidak dapat menemukan dirinya atau roh yang mereka cari. Pada akhirnya, dia menjadi putus asa dan membawa semua roh bersamanya. Menurut pendapat mereka, roh Yin yang mereka cari pasti ada di sini. Ningki berkata pelan. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke langit. Mungkin tidak lama lagi pasukan alam yang akan bereaksi dan membuka kembali lorong untuk memasuki alam Yin Agung untuk menyelidiki. Ketika saat itu tiba, grid Yin yang kosong mungkin memiliki kesempatan untuk digunakan lagi. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, ayo kita pergi ke tempat lain. Begitu sampai di sana, kita akan tahu apakah semuanya sesuai dugaan kita. Di mana? Di kedalaman kekosongan alam semesta. Ketiganya menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di kedalaman void alam semesta. Kali ini, tidak ada lengan di void yang dapat menghentikan mereka. Seperti halnya langit dan alam, kehampaan alam semesta tampak tak bernyawa. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Mereka bertiga terus melakukan perjalanan di kehampaan alam semesta. Itu hilang. Ningki mendesah pelan. Kota raksasa itu telah menghilang, yang berarti lorong ini harus ditutup sepenuhnya. Sumur kering di Neter Big World masih bisa ada. Konon, sekte yang menguasai lorong ini di masa lalu tidak benar-benar ingin menutupnya, tetapi hanya sementara. Dan kota raksasa di void alam semesta, yang dijaga oleh Mother of Neter Spider, benar-benar telah menghilang. Kalau tidak, mereka akan menemukan jejaknya setelah bertahun-tahun. Raja Ilahi Agung Beiksuan, apa yang harus kita lakukan? Wajah Raja Dewa Agung Celestial sedikit pucat. Awalnya dia tidak berniat meninggalkan dunia ini, tetapi sekarang situasinya. Jika mereka dibawa pergi, mereka seharusnya sudah bereinkarnasi sekarang. Zhang Ping berkata bahwa harta karun sekte jiwa ilahi dapat digunakan untuk memilih reinkarnasi. Pihak lain seharusnya menggunakan metode ini untuk memilih orang yang mereka cari. Ningki berkata dengan suara rendah. Jika memang begitu, maka kita sebaiknya bereinkarnasi ke dunia orang hidup. Aku yakin dengan kualifikasi yang kita miliki, tidak akan sulit bagi kita untuk melangkah ke alam keabadian sejati dan mengambil kembali ingatan kita. Saat itu, kita bisa menemukan Hongjun. Kata Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dengan wajah muram. Itulah satu-satunya cara. Raja Dewa Agung Surgawi mendesah pelan. Kamu pergi ke dunia Neter besar dulu. Aku ingin kembali ke dunia Senluo untuk melihatnya. Ningki terdiam sejenak dan berkata ringan. Kalau begitu, kami berdua pergi dulu. Sembilan Raja Dewa Agung Suci dan Ningki dari dinasti Dewa Agung menangkupkan tinju mereka. Sebelum pergi, Raja Ilahi Agung Sembilan Orang Suci tiba-tiba berbalik dan berkata, Raja Ilahi Beiksuan, aku akan menunggumu di dunia orang hidup. Jangan lupakan masa lalu. Dunia Senluo. Pengadilan Surgawi. Ningki dan dua orang lainnya pergi mencari kota raksasa itu dan menghabiskan lebih dari seratus tahun. Ketika mereka kembali ke pengadilan Surgawi kali ini, dia melihat sesuatu yang berbeda. Di depan istana Lingkiau, seseorang tampak telah mengukir kalimat dengan pedang. Hongjun putus asa. Semua orang di surga dan alam, termasuk Hautian, telah dibawa pergi oleh mutiara pengumpul jiwa. Aku harus segera kembali ke dunia orang hidup untuk mengatasinya. Jika Anda tidak ada di sana, Anda akan melihat kalimat yang saya tinggalkan ini. Ingat, apapun yang terjadi, pergilah ke dunia orang hidup untuk menemukan kami. Ziyun. Jadi, dia juga berasal dari dunia orang hidup. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kalimat ini sudah menunjukkan bahwa tebakannya pada dasarnya benar. Semua hantu di surga dan alam ada di tangan Hongjun. Pergilah ke dunia orang hidup. Ningki berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Sekalipun dia harus melupakan masa lalunya, dia tetap harus pergi ke dunia orang hidup. Dunia besar neter. Di depan sumur kering. Raja Dewa Lilinta Suci memandang Ningki dengan ekspresi rumit, Raja Dewa Agung Beiksuan, baru saja Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Raja Dewa Surgawi telah bereinkarnasi. Kau akan ada perubahan di surga dan alam. Ketika orang-orang dari dunia orang hidup datang, mereka mungkin tidak akan membiarkanmu menjadi hantu tua. Inkarnasi adalah cara terbaik untukmu sekarang. Ningki menatap Lilin Suci Raja Dewa dan berkata perlahan. Orang-orang dari dunia orang hidup. Ekspresi Dewa Lilinta Suci sedikit berubah. Ketika dia memikirkan rasa sakit karena terbakar oleh api yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat dia sadar kembali, dia telah melihat Ningki berjalan ke dalam sumur kering dengan mata kepalanya sendiri. 4249. Benua Sembilan Naga, Kota Yanshing Hari ini, karena alasan tertentu, semua ibu hamil di kota itu melahirkan pada waktu yang sama, terlepas apakah bayi mereka berusia satu bulan atau tidak. Tangisan Bayi Bergema di Seluruh Kota Yanshing Keluarga Ning, salah satu dari tiga keluarga besar di kota ini, juga melahirkan puluhan bayi hari ini. Di antara mereka, tiga bayi diselimuti cahaya kemasan. Begitu mereka lahir, mereka memiliki visi naga dan harimau. Langit punya mata, langit punya mata. Klan Ning kita akhirnya bisa menghasilkan tiga kultifator. Kepala keluarga Ning menangis dan tampak gila. Anak-anak keluarga Ning lainnya juga tampak bahagia. Visi naga dan harimau berarti bahwa bayi-bayi itu lahir dengan akar roh. Tidak peduli jenis akar roh apa yang mereka miliki, mereka akan memiliki kesempatan untuk berkultifasi. Keluarga Ning adalah keluarga yang ahli dalam seni bela diri. Mereka memiliki reputasi yang baik di dunia persilatan, tetapi di kota Yanshing, mereka adalah keluarga terakhir dari tiga keluarga besar. Ini karena anak-anak dari dua keluarga lainnya telah bergabung dengan sekte kultifasi abadi yang legendaris dan menjadi kultifator. Para kultifator dapat mengendarai awan, mengendalikan petir, dan bahkan mantra sederhana dapat membunuh ahli bela diri yang telah berkultifasi selama puluhan tahun. Kemampuan ilahiyahnya sungguh tak terduga. Namun, untuk menjadi seorang kultifator, rintangan pertama adalah akar roh, dan yang kedua adalah uang. Tanpa spirit roots, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, mereka tidak dapat menjadi kultifator. Tanpa uang, bahkan jika mereka memiliki spirit roots, mereka mungkin terbebani oleh sumber daya mengerikan yang dibutuhkan untuk kultifasi. Pada akhirnya, mereka akan menjadi biasa-biasa saja dan tidak akan jauh lebih kuat daripada seniman bela diri. Ning Miu juga sangat senang. Dia memiliki senyum konyol di wajahnya. Dia adalah seorang pelayan keluarga Ning. Dia berusia empat puluhan dan memiliki seorang putra di usia tuanya. Hari ini, salah satu dari tiga bayi dengan visi naga dan harimau adalah putranya. Keluarga Ning Anda benar-benar diberkati oleh surga. Perubahan besar di alam yin agung telah menyebabkan banyak hantu bereinkarnasi ke dunia orang hidup. Namun, di kota Yanshing yang begitu besar, hanya tiga anak dengan akar roh yang semuanya ada di keluarga Ning Anda. Sebuah suara terdengar di langit di atas kota Yanshing. Semua orang tanpa sadar menatap ke langit. Ekspresi dua keluarga besar lainnya di kota Yanshing berubah tiba-tiba. Akar roh. Keluarga Ning, yang telah diwariskan selama lebih dari 200 tahun di kota Yanshing, sebenarnya memiliki tiga orang dengan akar roh. Dari kepala kedua keluarga hingga para pelayan, ekspresi semua orang berubah jelek. Jika ini benar, maka dalam beberapa dekade, kedua keluarga itu harus hidup di bawah kendali keluarga Ning. Wah! Cangkir teh itu pecah berkeping-keping. Mengapa keluarga Lin Ku juga telah melahirkan puluhan putra Kilin, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki akar roh? Itu pasti keluarga Ning. Keluarga Ning. Kepala keluarga Ning dan yang lainnya menatap lelaki tua yang turun dari langit dengan mulut menganga. Beberapa saat kemudian, Patriar keluarga Ning bergegas maju dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Penatua abadi. Saya adalah seorang kultifator Istana Ungu Murni Gunung Fuyu, guru spiritual Ziyang. Saya melewati tempat ini dan melihat bahwa keluarga Anda telah melahirkan tiga orang dengan akar roh. Saya ingin melihat akar roh mereka. Jika kualitasnya bagus, saya akan datang lagi saat mereka berusia lima tahun dan menjadikan mereka sebagai murid saya. Ziyang yang sempurna tersenyum. Para anggota keluarga Ning merasa gembira. Dia tidak menyangka bahwa seorang dewa akan datang mengetuk pintu begitu bayinya lahir. Ini jelas merupakan berkah bagi keluarga Ning. Setelah kepala keluarga Ning bereaksi, dia buru-buru berkata, Tetua abadi, silakan datang ke sini. Ketiga anak itu saat ini ada di rumah. Kerumunan orang berkumpul di sekitar Ziyang yang sempurna dan memasuki rumah. Ning Niu juga mengikuti di belakang mereka dengan gembira. Banyak pelayan yang menatapnya dengan rasa iri dan cemburu. Beberapa anggota keluarga Ning yang sebelumnya memandang rendah dirinya kini tertawa dan mengobrol dengannya. Salah satu dari tiga orang yang memiliki akar roh adalah putra Ning Niu. Sekarang, tidak ada yang berani memperlakukan Ning Niu sebagai pelayan biasa. Tangisan bayi terdengar terus-menerus di dalam rumah. Karena ibu hamil tiba-tiba akan melahirkan, bidan yang ada tidak cukup. Oleh karena itu, ibu hamil dari keluarga Ning semuanya berkumpul di satu rumah dan berhasil melahirkan. Di antara bayi-bayi yang menangis, hanya ada satu yang tampak sangat pendiam. Matanya berputar-putar saat ia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Tetua abadi, ini menantu perempuan tertuaku, dan ini menantu perempuan keduaku. Kepala keluarga Ning segera memperkenalkan mereka kepada Zi Yang Yang Sempurna. Kedua wanita itu baru saja melahirkan dan sangat lelah. Melihat seorang pria aneh seperti Zi Yang Sempurna melangkah masuk ke rumah mereka, mereka langsung tersipu. Dua orang dengan akar roh. Keduanya adalah garis keturunan langsungmu. Zi Yang Yang Sempurna menatap kepala keluarga Ning sambil tersenyum tipis. Kepala keluarga Ning segera mengangguk sambil tersenyum. Ya, ya. Dia tidak bisa menahan rasa gembiranya. Bagaimana dengan orang lainnya? Guru spiritual Zi Yang melirik kedua bayi itu dan mengangguk sedikit sebelum bertanya. Oh, dia adalah putra pelayanku, Ning Niu. Namun, Ning Niu tidak akan menjadi pelayan lagi. Kepala keluarga Ning buru-buru berkata. Senyum tulus muncul di wajah Ning Niu saat dia melihat kekejauhan. Ada seorang wanita dengan kulit pucat, dan dia menggendong seorang anak laki-laki kecil yang pendiam di lengannya. Biar aku lihat keduanya dulu. Zi Yang Yang Sempurna mengangguk sedikit. Spirit Roots dibagi menjadi empat tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Dalam setiap tingkatan, ada yang kuat dan yang lemah, tetapi tidak ada pembagian khusus. Namun, yang kuat dan yang lemah pada akhirnya akan tercermin dalam kecepatan kultivasi. Hasilnya akan terlihat jelas di masa mendatang. Selain tingkatan, ada juga perbedaan dalam atribut. Zi Yang Yang Sempurna tidak akan berbicara terlalu banyak kepada manusia biasa ini. Dia hanya memperkenalkan metode untuk memverifikasi tingkatan akar roh. Darah dibutuhkan. Kedua wanita itu menyaksikan ujung jari anak-anak mereka ditusup pelan, dan darah menetes ke selembar batu giyok yang diambil oleh Zi Yang Sempurna. Desir. Begitu darah anak pertama menetes ke tanah, api sepanjang satu inci muncul. Zi Yang Yang Sempurna menunggu sebentar. Kemudian, dia tersenyum puas. Akar roh api kelas rendah. Selain itu, itu adalah akar roh tunggal, tanpa akar roh lain yang menyertainya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk memulai jalur kultivasi di masa depan. Siapa namanya? Ketika dia berusia lima tahun, aku akan mengangkatnya menjadi muridku. Anak ini adalah putra dari istri kepala keluarga Ning. Ketika pasangan itu mendengar hal itu, mereka sangat gembira. Putra mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultivator legendaris. Kami belum memilih nama. Bagaimana dengan Zi Yang Sempurna? Kata kepala keluarga Ning ragu-ragu. Baiklah. Wajah Zi Yang yang sudah sempurna berseri-seri. Akulah kandidat terbaik. Nama belakangnya Ning, dia memiliki akar roh api, dan dia lahir di kota Yanshing. Panggil saja dia Ning Yanshing. Nama baik. Semua orang langsung bertepuk tangan. Zi Yang yang sempurna tersenyum dan mulai menguji anak kedua. Setelah beberapa waktu, akar roh tingkat rendah dan akar roh logam. Zi Yang yang sempurna sedikit mengernyit. Putra kedua dan menantu kedua keluarga Ning segera menunjukkan ekspresi gugup. Zi Yang yang sempurna, anak ini adalah bisik kepala keluarga Ning. Akar roh ganda. Meskipun kecepatan kultifasinya tidak secepat akar roh tunggal, dia masih bisa masuk ke sekteku, kata Zi Yang sempurna dengan tenang. Beri dia nama. Aku akan mengangkatnya sebagai muridku saat dia berusia lima tahun. Dari fakta bahwa Zi Yang sempurna tidak menyebutkan nama anak itu, semua orang dapat mengetahui bahwa akar roh ganda bukanlah hal yang baik. Namun, karena anak itu masih dapat memasuki sekte, putra kedua dan istri kepala keluarga Ning menghela nafas lega. Saya harap ini bisa mengejutkan saya. Tatapan mata Zi Yang yang sempurna tertuju pada bayi terakhir, dan dia meneteskan darahnya pada kepingan gugup itu. Momen berikutnya. Sinar cahaya warna-warni muncul dari potongan batu gugup itu. Semua orang terkejut saat melihat ini. Ada begitu banyak cahaya. Mungkinkah putra Ning Niu adalah yang paling berbakat? Bagi manusia biasa, ujian bakat putra Ning Niu jauh lebih memukau daripada dua tuan muda lainnya. Zi Yang telah sempurna, anakku, Ning Niu tergagap. Guru spiritual Zi Yang tercengang. Dia terdiam beberapa saat, seperti saat dia minum secangkir teh. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Aku belum pernah melihat akar spiritual yang berantakan seperti ini. Anak ini adalah yang pertama kulihat dalam hidupku. Bakatnya buruk sekali. Dia tidak ditakdirkan untuk memasuki sekte abadi. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan sebuah token kepada Patriar Keluarganing. Ini adalah token Istana Ungu Murni milikku. Jika ada rekan Daois yang datang, tunjukkan kepada mereka, dan mereka akan tahu bahwa kedua anak ini sudah berada di bawah Istana Ungu Murni milikku. Aku akan datang ke kota Yanshing lagi saat mereka berusia lima tahun. Kalian harus menyiapkan setidaknya dua ribu keping emas murni untuk setiap orang. Kalau tidak, mereka tidak akan punya cukup uang untuk berkultivasi saat mereka memasuki sekte abadi. Setelah itu, Master Z yang melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia melirik bayi yang pendiam itu dengan tatapan jijik di matanya. Bagaimana mungkin ada bakat yang berantakan seperti itu di dunia ini? Dia benar-benar orang bodoh di dunia kultivasi. Apakah bakatku yang buruk menjadi halangan bagimu? Ningki mendesah pelan dalam hatinya. Dia telah bereinkarnasi. Selain itu, ia tidak kehilangan ingatannya. Ia menduga bahwa hal itu ada hubungannya dengan manik Buddha di tubuhnya. Namun, ia harus perlahan-lahan mencari tahu alasan spesifiknya di masa mendatang. Orang ini baru saja mengatakan bahwa puluhan ribu bayi lahir di kota Yanshing dalam sehari. Saya khawatir akan ada banyak hantu yang bereinkarnasi hari ini. Mencoba menemukan mereka seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ningki merasakan sakit kepala yang akan datang. Ibunya sedikit mengernyit saat melihat Ningki. Ia pun bereaksi terhadap teguran Z yang sempurna dan segera memeluk Ningki. Ia tidak peduli dengan akar roh. Selama putranya sehat dan bugar, semuanya akan baik-baik saja. Ningniu berdiri di tanah dengan linglung. Kepala keluarga Ning dan yang lainnya juga terdiam. Setelah beberapa saat, Ningniu, Z yang yang sempurna berkata bahwa putramu tidak ditakdirkan untuk berkultivasi. Aku rasa dia tidak berbohong. Mari kita bersikap seperti sebelumnya. Kali ini, mari kita anggap saja ini sebagai mimpi. Kepala keluarga Ning menepuk bahu Ningniu dengan lembut. Ningniu tersadar dan tersenyum bodoh. Dia sama sekali tidak peduli dengan bakat Ningki. Sebaliknya, dia senang mendengar bahwa Ningki tidak akan diambil oleh Z yang yang sempurna setelah dia berusia lima tahun. 4.250 Ning Suan, kamu ingin menyelinap keluar lagi hari ini. Cepatlah kembali. Seberapa khawatir orang tuamu jika mereka tahu kau hilang. Seorang bibi dengan tangan kekar menggendong Ningki sepanjang jalan dari gerbang hingga ke halaman tempat Ningniu dan istrinya tinggal. Bibi Wu, sudah ku bilang namaku Ningki. Ningki tersenyum. Sudah setahun sejak dia berinkarnasi di dunia orang hidup. Sekarang dia berusia satu tahun. Selama tahun ini, tidak peduli seberapa keras ia mencoba berlatih metode kultivasi lamanya, itu tidak berhasil sama sekali. Lambat laun, Ningki menduga bahwa metode kultivasi dunia bawah mungkin tidak akan berhasil di dunia orang hidup. Awalnya, orang-orang agak takut padanya karena dia memiliki akar spiritual dan tidak berani mendekatinya. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang menyimpulkan bahwa akar spiritual Ningki seperti yang dikatakan oleh Dewa Z yang, akar spiritual yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak dapat menginjakan kaki di jalan kultivasi, sehingga ketakutan orang-orang terhadap Ningki berubah menjadi rasa ingin tahu dan ejekan. Kadang-kadang orang-orang melihatnya dan menggodanya dengan mengatakan bahwa dia harus merawat mereka dengan baik ketika dia menjadi abadi. Tetapi mereka semua tahu bahwa Ningki tidak dapat menginjakan kaki di jalan keabadian. Bibi Wu, maaf merepotkanmu lagi. Ibu Ningki baru saja mencuci baskom berisi pakaian ketika melihat Ningki digendong oleh Bibi Wu. Ia tahu bahwa putranya akan menyelinap keluar seperti biasa. Sayang, anakmu, meskipun menurut yang abadi, tidak dapat menginjakan kaki di jalan keabadian, dia memiliki akar spiritual dan jauh lebih cerdas daripada anak-anak biasa. Dia dapat berlari dan melompat di usia yang begitu muda. Sebaiknya ke mengawasinya, kalau-kalau dia dibawa pergi secara diam-diam suatu hari nanti. Bibi Wu bergumam dan akhirnya berbalik untuk pergi setelah Ibu Ningki berulang kali meyakinkannya. Suan, kenapa kamu menyelinap keluar lagi? Ibu Ningki menatap Ningki dengan tegas. Bu, aku cuma mau jalan-jalan. Ningki mendesah pelan. Wajah tegas Ibu Ningki berangsur-angsur mengendur, lalu ia tersenyum ramah. Ia menyentuh kepala Ningki dengan lembut. Aku tahu kau sangat bijaksana sejak lahir, dan kau akan sedikit bosan setelah tinggal di rumah Ning begitu lama. Tapi kamu belum dewasa. Kalau kamu keluar sendirian, kamu bisa dibawa pergi oleh pengemis. Aku tidak ingin kamu muncul di hadapanku dengan kaki dan tangan patah. Jadi begitu, Ningki mengangguk sedikit. Tingkat kesulitan neraka. Dia hanya ingin memanfaatkan waktu yang terbatas untuk keluar dan melihat apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Jika dia bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Hongjun, dia akan tahu apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Jika dia benar-benar tidak bisa berkultivasi dalam kehidupan ini, manusia hanya bisa hidup paling lama 70 hingga 80 tahun. Akan terlalu sulit untuk menemukan reinkarnasi Fang Leng Ning dan yang lainnya dalam waktu sesingkat itu. Setelah terdiam sejenak, Ningki menatap ibunya dengan tulus dan berkata, Bu, namaku Ningki. Baiklah, namamu diberikan oleh guru. Kau tidak bisa mengubahnya begitu saja. Ibu Ning tersenyum dan menepuk kepala Ningki. Aku akan mencuci baju. Kamu kembali ke kamar dan tinggallah di sana. Aku akan memasak untukmu setelah mencuci baju. Kalau begitu, aku akan kembali ke kamarku. Ningki mengangguk dan kembali ke kamarnya. Dia duduk bersila di tempat tidur ketika serangkaian metode kultivasi yang pernah dia kembangkan terlintas dalam pikirannya. Dia duduk sekitar satu jam. Ningki membuka matanya dan mendesah lagi. Ini tidak akan berhasil. Baik itu daubela diri maupun daubabadi, semua yang diketahuinya tidak ada gunanya di dunia ini. Sistem, sistem, aku bisa menyimpan ingatanku, yang berarti kau masih ada di dalam tubuhku. Kapan kau akan mengaktifkannya? Bisakah kau memberiku jawaban yang pasti? Ningki bergumam pada dirinya sendiri, Mungkinkah kamu tidak memiliki sarana seperti itu sebelumnya di dunia orang hidup? Meski begitu, itu tetap merupakan harta ajaib yang istimewa, bukan? Tidak ada pergerakan. Ningki menggelengkan kepalanya dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Beberapa hari kemudian. Itu hari ulang tahunnya. Ia mengira ulang tahunnya tahun ini akan dihabiskan bersama Ningmiu dan istrinya. Tanpa diduga, Ibu Ningki buru-buru mencari gaun yang bersih dan pantas untuk dikenakan Ningki, lalu menggendongnya pergi. Bu, kita mau kemana? Ningki bertanya. Sudahkah kamu lupa? Hari ini juga merupakan hari ulang tahun Tuan Muda pertama dan Tuan Muda kedua. Tuan meminta saya untuk mengajak Anda ke pesta ulang tahun ini karena ayah Anda telah membantunya mengelola tambang batu di luar kota tahun ini. Ibu Ningki berkata dengan gembira. Dia bergumam dengan suara rendah, kedua wanita itu harus memberi kita beberapa tael perak sebagai hadiah. Setelah itu, kita bisa menambahkan beberapa pakaian untukmu bulan ini. Sebentar lagi musim dingin akan tiba, Ningki terdiam. Pesta ulang tahun. Dia perlu menambahkan lebih banyak pakaian untuk musim dingin. Sudah berapa lama sejak dia memiliki konsep musim semi, musim panas, musim bugur, dan musim dingin. Kehidupan manusia. Sudah lama. Pesta ulang tahun itu sangat meriah. Ningki digendong oleh ibu Ningki dan duduk di meja di sudut. Tokoh utama pesta ulang tahun hari ini tentu saja adalah dua Tuan Muda pertama dan Tuan Muda kedua yang gemuk dan seusia dengan Ningki. Putra tertua dan kedua dari Tuan keluarga Ning duduk di kedua sisinya, dan kemudian di samping mereka adalah istri mereka. Ada banyak benda kecil di meja utama. Kedua Tuan Muda diletakkan di atas meja, memungkinkan mereka untuk mengambil benda-benda ini. Tak lama kemudian Sang Tuan Muda mengambil sebilah pedang kayu persik. Semua orang bersorak. Tuan Muda pasti akan menjadi naga di antara manusia di masa depan dan menjadi anggota sekte abadi. Tuan keluarga Ning tersenyum gembira. Putra sulungnya pun tampak gembira dan berjabat tangan dengan istrinya. Melihat hal ini, putra kedua segera menatap putranya. Selama ujian bakat, putranya tidak disukai oleh Dewa Zi Yang dan tidak diberi nama. Dia tidak ingin tertinggal kali ini. Mengerti, mengerti, ini Jin Yuan Bao. Tuan Muda kedua pasti akan kaya di masa depan. Semua orang berseru. Melihat ini, putra kedua majikan keluarga Ning tampak sedikit kecewa. Namun, Tuan keluarga Ning sangat senang. Jin Yuan Bao bagus. Yan Dong juga bisa menginjakan kaki di sekte abadi di masa depan. Jika dia bisa membeli beberapa properti di sekte abadi, dia bisa membantu Yan King dalam kultifasinya. Ayah benar. Putra kedua tersenyum meminta maaf. Tiba-tiba, tatapan mata Tuan keluarga Ning tertuju pada Ibu Ningqi dikejauhan dan tertawa. Ning Xuan, kemarilah dan ambil sesuatu juga. Ning Xuan. Semua orang tampak sedikit aneh. Bagaimanapun juga, Ning Xuan adalah seorang pelayan. Merupakan suatu kebaikan hati yang luar biasa untuk dapat menghadiri pesta ulang tahun di sini hari ini. Sekarang dia akan meraih sesuatu seperti Tuan Muda dan Tuan Muda kedua. Guru, saya tidak bisa melakukan itu. Ibu Ningqi dengan cepat menolaknya. Kenapa tidak? Ning Xuan juga memiliki akar spiritual, dan dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Tuan keluarga Ning melirik kedua cucunya yang tertawa cekikikan, lalu menatap mata Ningqi yang tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Selama seseorang memiliki akar roh, dia pasti bukan orang biasa. Saya punya harapan besar pada Ning Xuan. Dia akan bertanggung jawab atas keluarga Ning di masa depan. Bawa dia ke sini untuk mengambil sesuatu. Kata Tuan keluarga Ning dengan nada yang tidak diragukan lagi. Melihat hal ini, Ibu Ningqi tidak punya pilihan selain membawa Ningqi ke meja utama. Ia merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan semua bangsawan di meja utama. Ibu, aku mau itu. Ningqi tiba-tiba membuka mulutnya dan menunjuk salah satu benda di atas meja. Semua orang diam-diam takjub. Meskipun seorang anak berusia satu tahun dapat berjalan dan berbicara, bicaranya tidak terorganisir seperti Ningqi. Buku. Anda ingin buku? Tuan keluarga Ning sedikit tertegun lalu berdiri karena terkejut, menatap Ningqi. Ya, saya ingin membaca. Semuanya buruk. Karena dia tidak bisa berkultivasi untuk sementara waktu, dia hanya bisa membaca. Membaca adalah jalan pintas yang dapat dipikirkan Ningqi untuk mengubah hidupnya sementara dan membiarkannya menguasai lebih banyak cara di masa mendatang. Hahaha, membaca itu bagus. Rumah Ning kita akan memiliki seorang sarjana. Tuan keluarga Ning tertawa gembira. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.